Hai membuat cara menautkan akun blogger ke Google Analytics ya Oke teman-teman Google Google Analytics itu apa sih Google Analytics itu adalah salah satu tool dari Google yang biasa digunakan untuk mengetahui pengunjung website tool ini memang dirancang untuk menampilkan dari data dari pengunjung suatu website ya sehingga dari data saat tersebut seseorang bisa mendapatkan masukan yang berguna untuk meningkatkan bisnisnya kemudian melalui Google analysis kamu bisa mengetahui jumlah pengunjung yang masuk hal yang diminati oleh pengunjung sampai pembelian suatu barang melalui website secara keseluruhan Google Analytics itu merupakan tool yang lengkap dan dapat digunakan secara gratis biasanya untuk kebutuhan bisnis diperlukan tool lain yang dapat mendukung kinerja dan Google Analytics misalnya Tech Manager The Studio Search Console Google Ads ya dan lain-lain namun perlu diingatkan bahwa tidak semua tool berguna untuk bisnismu sehingga kamu perlu memilihnya sesuai dengan kebutuhan saja Oke pertama-tama kita akan langsung aja ya kita langsung masuk ke Google kemudian kita akan klik Google Analytics nah di Google Analytics ini nanti kita klik yang bawah ini ya ya https analik google.com Oke kita akan mulai klik nah kemudian ada tulisan gini ya selamat datang di Google Analytics mungkin kita akan langsung mulai mengukur nah disini nama akun ya nama akun itu misalnya kita punya disini setelan kita lihat setelan nama siapa 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 nama kita siapa disini gitu kan kita lihat disini bro edit pengguna profil nah disini nama kita ada ya kuliner Indonesia kita pakai ini aja copy kita masuk nama akun baru ya paste kemudian kita akan di sini kita klik ya teman-teman produk layanan kemudian kita akan menuju berikutnya Hai nah disini ada pengaturan waktu ya nama properti nama properti itu gini bro misalnya dalam blogger kita ini kita ini mempunyai banyak ya banyak banyak situs atau banyak konten gitu kan misalnya seperti ini nih dia dalam satu blognya mempunyai tiga kontennya maksudnya tiga situs ini dalam satu situs dia mempunyai konten berbeda ini kemudian situs berdua dia mempunyai konten berbeda seperti itu oke kita akan kembali lagi ke analitik tadi nama kita adalah nama properti sama ya kuliner Indonesia kalau misalnya nama kontennya berbeda kita juga isi yang berbeda sesuai dengan nama konten asli nah untuk seperti ini kita masukkan negara kita Indonesia untuk jam tampilan sesuai waktu kalian ya nah mata uang ini bisa dipilih Amerika bisa pilih juga Indonesia terserah teman-teman nah kemudian di sini teman-teman yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk analitik tahun 2002 atau 2001 mungkin sama kali ya ya kita harus klik yang ini ya sembunyikan opsi lanjutan oke di sini kita setelah klik di sini kita jangan lupa untuk centrang ya nah centrang properti universal analitik kita akan membuat di sini dan kita akan tampilkan blog kita ambil htps nya ya url nya juga bisa dibilang seperti itu nah seperti ini kita ambil yang kuliner indonesia copy kita kembali ke analitik karena di sini sudah ada htps jadi kita hanya tinggal menambah yang depannya aja lagi kuliner indonesia ini kita hapus ya teman-teman ya oke seperti ini oke seperti ini nah di sini kita akan klik yang hanya buat propert properti universal analitik saja ya oke eh sorry sorry geng sorry geng salah pijit oke kita akan berikutnya ini kita akan klik yang berikutnya pilihan si dua aja ya mengukur customer dan mengukur data rangka atau platform oke kita akan buat di sini kita akan ganti perjanjian layanan google kita gunakan indonesia ya indonesia atau kita scroll aja oke indonesia di sini ada persyaratan-persyaratan mungkin kalian bisa baca dengan scroll kebawah kemudian ada lagi nah di sini persyaratan juga nah di sini kita akan klik ya kemudian kita akan masuk ya saya setuju kita akan menunggu hasilnya nah komunikasi pemberitahuan rekomendasi bisa ya masukkan dan pengujian kita klik aja semua ya masukkan kesimpan pengguna data ini tetap nanti aja kita isi ini adalah Google Analytics 4 yang baru ya oke kemudian kita sudah mempunyai ID ya ID pelacakan seperti ini bagaimana caranya untuk menawarkan kemudian Google Analytics ini ke akun blogger kita oke pertama-tama kita akan menggunakan mode cepat aja kita akan salin ID pelacakan ini copy dan kita akan masuk ke blog nah kemudian kita akan klik setelan di sini nah di sini ada nih ID property Google Analytics kita akan pastikan ya pastikan ID pelacakan tadi kita simpan oke langkah keduanya kita kembali ke analitik untuk memasukkan tag ya nah ini kita copy oke karena di sini config AU nya ini sudah sesuai dengan nama ID pelacakan kita kita copy aja langsung copy kembali ke blogger kita masuk ke tema ya tema kemudian kita akan masuk ke edit html oke teman-teman tadi di sini pemberitahuan dari analitik adalah tag situs global untuk property ini salin dan tempelkan item pertama ke head di setiap halaman yang ingin anda lacak nah kita akan cari head ya untuk contoh cepatnya itu sebenarnya head di sini ini empat head tapi kita akan mencoba ya memakai menggunakan ctrl F ctrl F nah di sini ada tulisan juga ya kita bisa mencari kata-kata yang kita ingin cari misalnya masukkan head nah di sini keluar head bro oke kita akan kita akan mencari kode yang sudah kita ambil tadi paste ya seperti ini global set tag analitik complete oke sudah sesuai semua kita akan coba pratinjal dulu apakah dia bisa terbaca di google analitik oke ini bisa terbaca sudah ya di google analitik ini adalah postingan yang saya buat hanya untuk sebagai contoh supaya ada keluar seperti ini ini adalah postingannya jika tidak ada postingan dia akan keluar seperti ini aja oke sekarang kita bisa set nih teman-teman kita akan memproses update berhasil ya teman-teman berarti kita sudah memasukkan apa ya menautkan google analitik ke blogger blogger oke guys saya disini ada lagi cara untuk memasukkan kode pelacakan ya ini adalah cara kedua ya yang beda dengan yang pertama tadi oke kita kembali ke akun blogger ya kan oke ini sudah ada yang lihat misalnya ini adalah contoh statistik oke kita akan ke tema ya ke tema kita akan sesuaikan edit html yang tadi yang pertama kita masukkan ini ya script ini kita akan hapus oke kita akan hapus kita akan kembali ke analitik tag baru ya nah untuk teman-teman ini script tag yang baru yang akan kita masukkan ke dalam tema html kita untuk teman-teman disini kan ada tulisannya AU A1 nanti disini teman-teman bisa menggantikan dengan kode teman-teman yang ada di google analitik mana sih ini teman-teman nanti bisa teman-teman copy ini copy ya kan masukkan disini kemudian paste ya kan kemudian ini kan kita copy lagi copy kita kembali ke google ke akun blogger kita yang tadi edit and oke disini kita akan pakai dulu spasi 3 kali supaya dia ada space disini kita akan masukkan kode yang sudah kita copy tadi oke kita akan paste kemudian kita akan simpan oke teman-teman setelah kita memasukkan tag yang kedua nanti tampilan seperti ini nih ini pengguna aktif kelihatan satu ya ya itulah saya sendiri gitu kan karena saya sedang melihat halaman blog saya gitu oke kemudian kita akan melihat keringkasan ya menuju meringkasan nah disitu kita akan melihat nih konten apa yang dilihat oleh teman-teman gitu kan atau pengunjung pengunjung kita disini kita nanti bisa melihat nih teman-teman nah disini pengunjung satu ya menggunakan desktop dan disini halaman aktif tt itu kelihatan disini ya tt itu yang ini judulnya tadi nah itu yang dikunjungin dan kita akan bisa melihat nih lokasi pengguna aktif atau pengunjung kita disini ya satu oke disini trafficnya adalah blogger rujukan teratas karena disini masih hanya satu konten atau satu postingan hanya belum kelihatan ya nanti mungkin kalau teman-teman yang mempunyai postingan udah banyak nanti kelihatan nih sumber dan kata kuncin yang aktif yang mana nanti disini semua jelas ya nah mungkin saya sarankan sih untuk penggunaan tag kedua lebih akurat deh lebih akurat dan bagus oke teman-teman mungkin ini adalah tutorial cara menautkan google analitik ya analitik ke blog kita ya semoga informasi ini bisa membantu teman-teman saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati